Kasih waktu buat kita untuk FESKOM pada hari ini, sebelumnya selamat datang Bapak Islam yang merayakan. Teman-teman sekalian bahwa mungkin sudah beredar berita bahwa sahabat kita, teman kita, abang kita, Bapak Haji Nurul Komar ditahan di lembaga pemasarakatan Brebes Mare. Oke, saya tentu saja atas nama teman segrup dan juga atas nama Pesatuan Seliman Komedi Indonesia yang kebetulan Pak Jarwo sebagai Ketua Umum, perlu terhatin dengan kondisi yang dialami oleh Pak Haji Komar. Saya ingin meluruskan bahwa berita yang beredar di mana-mana itu Pak Haji Komar ditutup memasukkan ijasa. Sebenarnya bukan itu, bukan memasukkan ijasa, Pak Komar ditutup memasukkan surat keterangan lulus yang sementara ini dia tidak pernah membuat surat tersebut dan beliau juga pernah sampai ke tingkat banding beliau tidak terima itu karena beliau dengan tim pengacaranya minta supaya ada pembuktian di laboratorium forensik soal surat itu asli atau palsu, tapi itu tidak dikenungi oleh pengadilan dan juga biasa karena beliau sudah pernah menemukan ijasa sendiri ke saya, kemudian kalau ada berita bahwa Mas Komar ditangkap bukan ditangkap tapi memang tahap pertama di pengadilan negeri beliau dijatuhi hukuman satu setengah tahun dan beliau tidak terima itu karena ya tadi dia minta surat keterangan itu di forensik lalu banding ke pengadilan tinggi Jawa Tengah di pengadilan tinggi Jawa Tengah hukuman malah tambah menjadi dua tahun beliau masih belum menerima karena beliau masih berharap bahwa pembuktian surat keterangan lulus asli atau palsu itu dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan juga, sehingga nah banding ke MA, makam abung dan di makam abung itu bandingnya ditolak karena banding ditolak maka kejaksaan berbas mengekskusi hasil keputusan MA dan surat keputusan MA itu dilayangkan ke Bapak Haji Komar tanggal 19 Agustus jam 10 Mas Komar harus menjalani ekskusi itu tapi kan karena dia ditanggerang maka pihak kejaksaan memberikan waktu sampai sore jadi Mas Komar bukan ditangkap, bukan diambil bangsa, dijemput tapi Mas Komar datang dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik mentah dihukum, memenuhi panggilan kejaksaan berbas jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk meluruskan klarifikasi berita-berita yang beredar kalau Mas Komar bukan memasukkan ijazah palsu tapi dia dituduh mengeluarkan surat keterangan lulus yang sementara masih belum terima Mas Komar karena dia ingin membuktikan bahwa itu yang mengeluarkan dia merasa tidak pernah mengeluarkan jadi minta penukian supaya dites laboratorium forensik tapi tidak dilaksanakan sehingga memang itu keputusannya dan Mas Komar memenuhi panggilan kejaksaan Mas Tia, tapi kan itu sudah pemberitaan tidak kok sudah 2 tahun di gifonnya 2 tahun dan tangan kan sudah digorbo ya itu ya saya sangat mirip sekali ya Mas Komar itu saya jelaskan dia bukan penjahat bukan juga koruptor yang mengambil uang negara kian triliun Mas Komar itu seorang pelawak seorang komedian ustad dosen jadi secara etika dia orang baik-baik bukan penjahat jadi itu saya rasa agak berlebihan kalau harus di borbol seperti itu mau lari kemana dia Mas Komar sementara kita nggak bisa jelaskan perbedaan kepada yang lainnya begitu diawal dengan baik dilayani dengan baik jadi itu aja sih saya prihatin atas nama teman-teman komedi sementara itu yang bisa saya sampaikan mungkin dari Bapak Ketua Umum Persatuan Semua Komedi Indonesia Pak Jaro untuk memberikan masukkan perbahan disiakan Pak ya di awalnya tengah 19 kemarin itu 9 Mas Agustus saya sekitar jam 3 sore itu dapat apa whatsapp dari Pak Haji Komar soal masalah beliau dia menyampaikan boleh saya bacain ya ya saya bagiin juga deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam humor Indonesia kehadapan yang terhormat Ketua Umum Paski dan seluruh jajaran pengurus serta semua teman seniman pelaut Indonesia dengan hormat dan mohon izin menyampaikan saat ini Rabu 19 Agustus 2020 saya diantar keluarga sedang dalam perjalanan menuju kejaksaan negeri Berbes Jawa Tengah untuk memenuhi surat panggilan resmi melaksanakan eksekusi hukuman penjara di Lapas Perbes sesuai dengan keputusan dan ketetapan Mahkamah Agung RI mohon maafkan atas kekurangan pribadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tertanda Haji Komar nah itu di awal saya tahunya dari situ kemudian saya karena ditujukan ke Paski dan teman-teman Paski maka saya share ke WA Grup Paski nah itu semua pada prihatin dan memberikan support kepada Pak Haji Komar supaya lebih kuat dan diberi kesehatan selama menjalani hukuman terlepas dari persoalan hukum Paski yang mana Pak Haji Komar itu adalah salah satu anggota Paski juga dan saya juga sebagai Getul Umum merasa punya tanggung jamuril juga bagaimana teman-teman semuanya semua seriman komedi Indonesia itu siapapun mendukung penuh Pak Haji Komar dalam arti sebagai orang negara yang baik dan tak hukum Pak Haji Komar menjalani hukuman itu dan di luar apa yang disampaikan oleh Pak Dery tadi Paski memberikan support dalam arti moral diberi kekuatan kepada Pak Haji Komar kemudian entah langkah hukum nantinya itu dimana pengacaranya Pak Haji Komar ya dulu Pak Haji Komar juga pernah menawarkan juga kepada Pak Haji Komar dan membantu persoalan hukum beliau tapi karena sudah ada tim pengacara jadi kita support dari ini aja lewat belakang layar aja dan keputusannya seperti ini ya kita sebagai warga negara yang baik ya kita terima Paski menerima entah itu benar atau salah tapi yang disampaikan oleh Pak Dery tadi ya kita jalanin sebagai warga negara yang tak hukum selamat menikmati